Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepelawan Riau atau BNNP Kepri hari ini selasa 2 Oktober 2018 melakukan pemusnahan bareng bukti narkotika jenis sabu seberat 2093,91 gram sabu seberat 2 kg lebih tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 3 kasus peredaran gelap narkoba oleh jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepri, AKBP Bubung Pram Yadi mengatakan bareng bukti ini merupakan hasil pengungkapan terhadap 3 kasus pertama adalah penangkapan seorang pria berinisial R pada 1 September 2018 di kaosan kabil Kota Batam kedua pada 10 September 2018 penangkapan oleh petugas Bia dan Cukai Batam terhadap seorang pria yang berusia 26 tahun berinisial M di Pelabuhan Ferry International Harbor Bay sedangkan yang ketiga adalah sabu seberat 1.024 gram yang diamankan oleh petugas BNNP pada 14 September 2018 dari 3 laporan kasus narkotika ada 4 tersangka dari Selat Panjang kemudian orang Tanjung Pinang orang Batam dan 1 warga negara asing orang Malaysia dari 3 LKN ini kebanyakan sebagai kurir ada 1 memang dia memasukkan atau menyelundupan narkoba dari negara Malaysia masuk ke Batam dari barang bukti yang dimusnahkan ini sebagian disisakan untuk penelitian di laboratorium dan barang bukti di pengadilan atas perbuatannya para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan